Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Samanlah saya kata Ustaz Wadi Anwar Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS Dicabar memfailkan saman terhadap Ustaz Muhammad Wadi Anwar Berhubung kenyataan media dikeluarkan pencerama bebas itu Yang didakwa jauh tersasar dari kejadian sebenar Beliau yang lebih dikenali sebagai Ustaz Wadi Anwar Membuat cabaran itu menerusi satu sesi Facebook Live Yang berdurasi 8 menit hari ini Bagi menjelaskan apa yang berlaku pada sesi rakaman keterangan Yang gagal dijalankan pihak JAIPS semalam Menurutnya pihaknya sudah mengeluarkan kenyataan rasmi Bagi menjelaskan perkara yang berlaku Semasa pihaknya tampil untuk dirakam keterangan Namun penjelasan itu disangkal pengarah JAIPS Najmuddin Abdul Karim Yang pertama kami menegaskan bahwa kenyataan media itu adalah benar Perkara yang dikatakan berlaku adalah benar Dan kami mempunyai saksi bersama kita Daripada pagi bermula siasatan sehingga akhir proses Malam tadi kenyataan media JAIPS berkaitan siasatan terhadap saya Dalam perenggan kedua kenyataan media JAIPS menyatakan Kenyataan saya adalah jauh tersasar dari realiti sebenar yang berlaku katanya Menurutnya sepanjang proses rakaman percakapan itu sendiri Percakapan itu semua perbualan dirakam secara audio dan video yang patut disiarkan Supaya masyarakat boleh menilai sendiri perkara sebenar yang berlaku Saya cabar JAIPS siarkan rakaman video itu tanpa diedit Saya cabar JAIPS keluarkan kenyataan rasmi terutama pengarah Yang malam tadi menafikan kebenaran kenyataan media tertulis dari saya Saya juga cabar JAIPS untuk menyaman sivil terhadap saya Atau mana-mana individu terbabit sekiranya apa yang kami laporkan dalam kenyataan media Pada 2 Mei tidak benar jauh tersasar katanya Semalam harian Metro melaporkan sisi rakaman percakapan Ustaz Wadi Anwar Di pejabat JAIPS di Kangar Perlis, Jagal, Susulan Barisan peguamnya tidak dibenarkan tampil bersama Pendakwa itu dipanggil untuk dirakam percakapan berhubung program Solat terawi dan sembang santai bersama Ustaz Wadi Anwar Yang diadakan di Markas Tabiapas, kawasan Kangar Kangar Perlis 28 Mac lalu Ustaz Wadi yang ditemani 2 peguam Muhammad Jamil Yaakob dan Muhammad Kamarusaman Juso Tiba sekitar jam 10 pagi sebelum dimanarkan Masuki pejabat JAIPS sekitar jam 10.30 pagi semalam Muhammad Jamil yang mewakili Ustaz Wadi dilaporkan berkata Anak guamnya memenuhi arahan untuk tampil ke pejabat JAIPS seperti yang dijanjikan Namun haknya untuk khidmat peguam semasa sisi temubual dinafikan Terima kasih telah menonton!